DUNSANAK SAKAMPUANG BAKA BANYO Sejarah orang awak di negeri ini sungguh luar biasa. Dua dari tiga pemimpin puncak kemerdekaan adalah orang Minang. Perempuan Minang juga tidak kalah hebat. Bila padusi negeri lain cuma sampai menulis dan buat sekolah sederhana. Nan perempuan Minang melampauhi. Banyak sekolah tinggi dibuat perempuan untuk kaumnya. Tapi kenapa sejarah orang Minang kini mulai menepi? Sepi dalam memberi arti bagi negeri, di sejarawan bicara ini DUNSANAK SAKAMPUANG akan kami ajak jalan-jalan ke masa lalu, menggali apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang besar Minang itu. Kalau DUNSANAK SAKAMPUANG mau, langsung saja tonton video-videonya. DUNSANAK AMBU Bisa dikatakan kalau orang awaknan di Darek, yaitu wilayah yang ada di sekitar kaki Gunung Merapi dan Singgalang. Mereka mulai mendapatkan pencerahan nilai-nilai Islam pada abad ke-18 Masehi. Tapi DUNSANAK BANA kalau DUNSANAK menyatakan Islam telah ada di ranah Minangkabau jauh sebelum itu, bahkan sejak abad ke-8 atau setelahnya. Ada memang beberapa catatan sejarah tentang kehadiran pemukiman Muslim di pesisir barat Minangkabau sejak abad ke-8 atau ke-9. Tapi yang Ambo maksud di awal tadi adalah pada proses islamisasi di Darei, yang menyebabkan Islam diterima secara merata oleh orang Minangkabau sebagai agama menggantikan kepercayaan lama mereka seperti animisme, dinamisme. Hindu, atau Buddha, agama Islam di Darei mulai berkembang secara pesat setelah tumbuh dan menyebarnya surau-surau dari kawasan pesisir barat, dan rantau timur Minangkabau. Surau Syekh Burhanuddin sendiri di pesisir barat Minangkabau adalah pionir pertama meletakkan sistem pendidikan tradisional Islam di abad ke-18. Surau Lakan tempat Syekh Burhanuddin mengajar ini menjadi pintu penyebaran agama Islam kepedalaman Minangkabau. Murid-murid beliau yang banyak itu, setelah selesai belajar mereka kemudian pulang ke daerah masing-masing, dan mendirikan surau mereka sendiri. Mereka mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada orang-orang kampung mereka sendiri. Pada awalnya tentu mereka mengajarkan tentang rukun iman dan rukun Islam, tanpa mempersoalkan tradisi-tradisi yang tidak mendatangkan syirik kepada Allah. Cara damai dan toleran terhadap tradisi itu, membuat Syekh Burhanuddin dan murid-murid beliau dapat mengajarkan agama Islam tanpa adanya konflik dengan kaum adat Minangkabau. Metode pengajaran kaum ulakan ini membuat kaum adat tidak mempersoalkan keberadaan mereka di nagari-nagari Minangkabau. Oleh karena itu tidak salah juga kalau kita nyatakan Syekh Burhanuddin di ulakan pariyaman diposisikan sebagai ulama pembaru pemahaman agama orang Minangkabau pada abad ke-18 itu. Sementara di periode yang sama, di bagian pesisir timur Minangkabau pergerakan islamisasi orang didarek dipraktikan oleh orang siak. Orang siak adalah istilah yang awalnya berasal dari keberadaan orang-orang siak di riau sana yang menyebarkan Islam ke ranah Minangkabau, dan lambat laun menjadi penyebutan bagi orang-orang surau di kawasan timur Minangkabau. Orang siak seperti Syekh Burhanuddin mendirikan surau-surau mereka dan mengajarkan penduduk Minangkabau dengan agama Islam. Mereka tampaknya juga toleran terhadap praktik-praktik adat orang Minangkabau, asalkan tindakan itu tidak melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Tuhan. Cara islamisasi orang siak ini ternyata relatif berhasil mengislamkan orang Minangkabau di nagari-nagari di kawasan 50 Koto dan Tanah Datar. Gerakan kaum ulakan yang naik dari barat dan orang siak yang datang dari timur pada abad ke-18 itu telah menyapu bersih hal-hal yang bersifat ketuhanan dari paham animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Pada masa ini hampir 95 persen orang Minangkabau telah beragama Islam. Dua kelompok ini memainkan peran vital dalam sejarah sebagai pembentuk utama identitas orang Minangkabau. Usaha-usaha dua kelompok ini telah menjadikan Islam tidak bisa dilepaskan dari orang Minangkabau. Bukan orang Minang kalau tidak Islam. Dunsanak Sakampuang Ambo dalam waktu 10-12 menit ke depan akan mengajak Dunsanak mengetahui, apa nan terjadi di waktu kaum ulakan dan orang siak mengislamisasi orang Minangkabau di abad ke-18 kala itu. Pada abad ke-18 itu ada tiga hal besar nan terjadi. Pertama, Islamisasi Kedua ketegangan kaum ulakan dan orang siak dengan kelompok adat. Ketiga, krisis di alam Minangkabau Ambo Harok Dunsanak sabar menonton video Amboko dan menantikan video-video lain tentang Islam di Minangkabau. Nan Patamo kita akan bahas soal Islamisasi orang Minangkabau oleh kaum ulakan di pesisir barat dan orang siak dari timur melalui surau-surau nyol. Sanak Sakampuang, pecinta sejarah Minangkabau Sebuah fakta sejarah kalau agama Islam dari pesisir barat Minangkabau dibawa dan disebarkan melalui tiga pola. Pola Partamo adalah dari orang Arab sendiri yang datang dengan tujuan berdagang atau pengelana sufi. Pesisir barat Minangkabau sejak berabad-abad lalu sudah menjadi tempat singgah para pedagang di luar kawasan Asia Tenggara. Daerah barat Minangkabau ini telah terkenal sebagai pelabuhan yang menyediakan berbagai kebutuhan perdagangan internasional seperti emas, kayu manis, kopra, beras, dan hasil bumi lain. Jadi tidak heran bila di antara para pedagang itu ada yang berasal dari Arab dan menetap dengan tujuan mengajarkan agama Islam pada penduduk lokal. Dan tidak tertutup pula kemungkinan para pengelana sufi menjadi penumpang di kapal dagang-kapal dagang dengan tujuan mencari lokasi perenungan akan eksistensi alam, manusia, dan ketuhanan di mana di tempat asal mereka praktik kesufian itu menjadi masalah besar oleh penduduk atau penguasanya. Alam pesisir yang terbuka, tenang dan damai tampaknya telah menarik perhatian mereka untuk turun dari kapal dan mengajarkan agama Islam pada penduduk lokal. Pola kedua adalah, dari pedagang atau pengelana sufi yang berasal dari negeri-negeri yang telah memeluk Islam seperti Gujarat, India, atau Indochina lain. Mereka berdagang dan menetap untuk sementara waktu sembari menunggu angin baik yang membawa mereka ke selatan atau ke utara yang memerlukan masa sekitar 4-6 bulan. Pola ketiga dari pembawa dan penyebar agama Islam ke negeri ini adalah adanya peran orang Minangkabau sendiri. Mereka pergi ke Mekah atau mengunjungi pusat-pusat pendidikan Islam dan kembali ke kampung mereka mengejarkan Islam pada anak negerinya melalui satu lembaga pendidikan bernama Surau. Surau kala itu telah terkenal sebagai pusat penyembahan atau pendidikan klasik era Hindu-Buddha. Di titik ini Surau diislamisasi. Praktik islamisasi orang Minangkabau melalui Surau menjadi sesuatu yang khas dari ranah ini. Praktik itu menunjukkan bahwa pendidikan merupakan media penyampai paling efektif nilai-nilai keislaman dalam masyarakat. Selain itu, fakta yang mengejutkan lain dari islamisasi melalui Surau adalah betapa orang Minangkabau sangat menjunjung tinggi hal yang berkaitan ilmu pengetahuan. Kita sama-sama tahu bahwa Surau dulunya adalah lembaga pendidikan atau arena penyebaran ilmu pengetahuan di masa Hindu-Buddha. Konversi besar-besaran orang Minangkabau didarek ke dalam islam melalui Surau, karena itu menguatkan fakta mereka orang-orang yang menghargai hal yang baru, sekaligus terbuka atau open-minded bila hal itu berasal dari satu lembaga pendidikan. Surau kala itu dianggap institusi yang memiliki otoritas dalam hal pengetahuan atau kebenaran. Hal ini sangat berbeda bila kita arahkan padangan ke tempat lain, di mana justru hanya keraton atau raja yang memiliki otoritas tunggal. Semua yang berasal dari keraton atau sabda raja dianggap sebuah wahyu keilahian, atau firman dewa-dewa untuk rakyat atau wong cili. Maka tidak heran pada daerah di mana ada raja, Islam lebih dulu mendatangi para penguasanya. Penguasa ini yang diislamisasi lebih dulu, baru kemudian rakyatnya menganut agama Islam, islamisasi melalui Surau bisa dikatakan bersifat demokratis. Ia dapat menjangkau kalangan atas sampai bawah. Perempuan dan kanak-kanak Sejak kecil para penghulu adat hidup di Surau. Bahkan kalau tuanya mereka akan kembali ke Surau. Ketika Islam dikenalkan ke orang Minangkabau melalui suraunya, maka ia tidak mengenal kasta sosial. Semua orang dapat belajar agama Islam di Surau tanpa melihat statusnya di nagari. Karena di Surau orang diperlakukan sama. Oleh karena itu, Islamisasi Surau merupakan strategi paling jenius yang dipilih para pembaharu pemikiran seperti Sheikh Burhanuddin diulakan pada abad ke-18 ini. Dengan cepat setelah itu, konversi orang Minang ke dalam Islam tidak terbendung lagi. Apakah Sheikh Burhanuddin itu benar ada orangnya? Ataukah sebatas mitos? Siapa sebenarnya Sheikh Burhanuddin? Bagaimana sejarah sebenarnya dari beliau sebagai pengembang agama Islam di pedalaman Minangkabau? Dunsanak pencinta sejarah Minang. Akan halnya keberadaan Sheikh Burhanuddin, beliau memanglah tokoh sejarah. Beliau bukan mitos atau legenda yang tidak dapat dibuktikan keasliannya. Beliau ada catatan sejarah dan tinggalan riwayat hidupnya. Jadi bukan dibuat-buat oleh pengikutnya seperti halnya legenda Cinduamato, Dangtuanku, atau Bundokanduang. Ketiga orang ini dalam sejarah Minangkabau sering disebut, bahkan konon ada pula kuburannya. Tapi apakah mereka tokoh yang nyata seperti Sheikh Burhanuddin? Maka saya sebagai sejarawan menjawabnya dengan mengatakan, kalau ketiga orang itu tidak senyata Sheikh Burhanuddin, tapi kapan Sheikh Burhanuddin lahir? Bila beliau berdakwah? Bagaimanakah cara Sheikh Burhanuddin mengislamisasi orang Minangkabau di pedalaman? Mari kita bahas satu persatu Bumsanak, Sheikh Burhanuddin atau Tuanku ulakan lahir diperkirakan di pertengahan abad ke-17 di negari Pariangan. Orang tua beliau kala itu tidak diketahui apakah sudah memeluk Islam atau belum. Sewaktu kecil beliau dipanggil Pono, tapi menurut satu sumber nama kecilnya adalah Kanun. Pada periode ini, Pariangan besar kemungkinan belum menerima Islam. Lokasi Pariangan yang jauh di pedalaman Minangkabau tidak memungkinkan untuk dijangkau oleh pendakwah Islam masa itu. Ayah Pono bernama Pampak Sati Karimun Merah. Ia konon terkenal sebagai ahli pengobatan tradisional. Sementara ibu Pono bernama Putih Cukwik bilang pandai. Seiring kemajuan pesisir barat Minangkabau dengan perdagangan internasionalnya, Pampak Karimun Merah tertarik membawa anak istrinya ke Pariangan di akhir abad ke-17. Di Pariangan, Pono mengenal Islam melalui berbagai orang alim di sana dan tertarik melanjutkan pencarian keislamannya keluar dari area Minangkabau, menuju Makkah dan singgah di Aceh. Kala singgah ke Aceh, Pono belajar dengan Sheikh Abdul Rauf Al-Singkili. Al-Singkili adalah ulama terkenal masa itu. Pengaruhnya tak hanya di Aceh, tapi juga di kawasan yang dikuasai kerajaan Aceh, termasuk di pesisir barat Minangkabau. Luasnya pengetahuan Al-Singkili tentang Islam telah menarik Pono datang belajar pada Sangsyah. Setelah beberapa tahun belajar pada Al-Singkili, Pono mengganti namanya menjadi Burhanuddin. Arti Burhanuddin sendiri adalah bukti nyatakan agama Islam. Dengan mengganti namanya, Pono tampak ingin menegaskan kalau dirinya telah kuat dengan pilihannya menjadi seorang Muslim. Nama baru ini juga memberinya inspirasi dan kekuatan untuk menyebarkan Islam pada orang Minangkabau pada pertengahan abad ke-18. Atas nasihat dan dukungan Al-Singkili, Burhanuddin pulang merantau dan menetap diulakan. Ulakan kala itu tempat yang cocok berdakwah karena ramainya orang Minangkabau yang datang berdagang, atau sekedar menetap sementara waktu untuk kemudian kembali ke pedalaman Minangkabau. Setibanya diulakan, Syekh Burhanuddin memulai dakwahnya dengan persuasif. Ia tidak terburu-buru untuk mengajak orang Minangkabau langsung berislam dengan ketat. Sebagai anak dari keluarga yang kuat dengan adat Minangkabau dulunya, Burhanuddin paham dari mana mendekati umatnya. Ia toleran dengan beberapa praktik jahiliah masa itu asalkan tidak melakukan perbuatan dosa besar dan tercelah dalam agama. Setelah beberapa lama mengajak orang Minangkabau yang diulakan. Burhanuddin kemudian mengubah fungsi surau yang kala itu masih menjadi tempat pemujaan atau sekedar belajar agama Hindu-Buddha. Selain pasar, surau adalah tempat yang banyak dikunjungi orang Minangkabau untuk sekedar berdoa, meminta berkah, atau menetap sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Setelah memperhatikan besarnya ketertarikan orang Minangkabau dengan surau, Syekh Burhanuddin pun mulai mendirikan surau-nya sendiri. Ia pun memulai dakwahnya sebagaimana gurunya Al-Singkili melalui media edukasi bernama Surau. Dun sana, sampai di sikodulu pembahasan kita. Akan ada video lanjutan pembahasan Ambo soal sejarah Minangkabau ini.